Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi, lagi-lagi berjumpa bersama saya Arief Ang oke teman, ini sering-sering saya ciri-ciri tanaman kacang yang sudah siap panen kadang-kadang ada bingung tua atau belum, jadi ciri-ciri kacang yang sudah siap panen yaitu pada bagian daunnya dari bawah ke atas, ini sudah menguning, ada bercak-bercaknya seperti ini teman dalam artian tanaman sehat, tapi ada bercak-bercaknya kalau di tipe saya namanya keleang seperti ini, ini sudah menguning seperti ini, ini tandanya tanaman sudah tua jadi sudah siap dipanen, beda sama yang masih seger contohnya seperti ini teman, ini kan sama yang di bawah ini yang sudah saya panen ini selisihnya 1 bulan jadi ini masih seger seperti ini teman, ini belum saatnya panen, seperti ini biarpun kadang itu ada selisih 3 minggu yang itu masih seger tapi ini belum kalau masih seger-seger ini tandanya ini belum siap dipanen teman, jadi seperti ini kalau ciri-ciri tanaman kacang yang masih muda atau yang belum siap dipanen yang seperti ini jadi yang tadi yang sudah ada bercak-bercaknya banyak itu sudah siap dipanen teman oke teman, langsung saja kita akan coba cabut teman kalau yang sudah siap panen ini kan sudah mulai menguning-menguning seperti ini ada bercak-bercaknya banyak sudah sampai atas seperti ini nah kita coba ini ini kan di dalam plastik mulsa tebang sari sama cabai ini kemarin setelah tanaman kapri saya tanaman cabai jadi dari cabai ke kapri terus cabai lagi dan di bawahnya ini kacangnya teman seperti itu untuk ukuran dari tanaman cabainya ke kacang itu saya ukurannya itu 50 cm tapi dari kacang satu ke kacang satunya ini ukurannya cuma 10 cm yuk kita cabut ini teman, ini kan ini udah tua kacangnya ini kalau kita pakai plastik mulsa seperti ini tanam kacang itu teman bisa dikatakan itu lebih aman dari serangan tikus seperti itu ini ini lumayan nih hasilnya kalau di pusat seperti ini ini teman-teman ini saya kacangnya itu gini kacang lokal tapi yang warnanya merah di dalamnya ini kacang seperti ini boleh teman-teman kap saya saya ambilin ini isinya itu sampai 4 teman ini udah keras seperti ini 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 warnanya merah ini sebentar ya ini warnanya merah teman-teman ini ini udah tua ini udah keras teman-teman ini 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 juga keras teman-teman ini ini warnanya merah kacangnya ini kalau kita jemur mau dikeringkan ini nanti warna merahnya ini teman-teman warna merahnya ini merah sekali teman-teman dominan banget merahnya bagus ini kalau di tempat saya itu masih sudah langka kacang lokal yang merah seperti ini adanya kan putih sama kacang madu tapi yang merah ini langka jadi tempat saya itu banyak sekali yang beli kacang ini ke tempat saya karena masih jarang sih ini kacang jaman dulu tapi hampir hampir tidak dilestarikan lagi jadi sekarang di tempat saya ini masih ada lagi ya kan jadi jarang yang punya biasanya itu punya yang lokal sama yang kacang hibrida terus yang terbanyak itu kacang madu seperti itu kalau kacang madu kan kacangnya lebih besar teman hasilnya juga lebih banyak orangnya kurang-kurang begitu tertarik lah kalau tanam kacang seperti ini karena saya kemarin kehabisan benih yang madu saya sisanya sampai kacang yang lokal merah itu yang madunya disitu teman itu madu semuanya ini nah ini madu semuanya saya tanam sampai sana oke teman dan coba kita cabut lagi teman ini teman lumayan sih sebetulnya isinya banyak tapi kalau madu kan lebih indu lebih besar jadi panahnya itu lebih cepat kalau kita merecelin satu-satunya kalau jenis yang madu nah tandanya kacang udah tua kan ini udah ubinya kacang atau buahnya kacang ini udah panahnya itu sudah tidak putih terlalu putih udah kecoklatan yang kecoklat tua seperti ini nah ini nih nih kita buka aja lagi teman gak apa-apa nih kan katanya besar-besar teman biarpun lokal nih ini bagus ini merahnya seperti itu nah ini saya panen udah panen sebagian nih udah saya tubuh disini belum saya pretelin satu-satunya teman dari sana nah ini belum selesai sampai sini coba nah seperti itu ini tempat saya teman kalau kacang-kacang jenis lokal seperti ini harganya per kilo-nya Rp12.000 kalau yang madu kan Rp13.000 lah kadang Rp11.000 ini lokalnya di di baratnya tidak awar tapi saya jualnya Rp12.000 yang seperti ini yang madu Rp13.000 seperti itu kalau dari petaninya tahu kalau di pasar kalau di pasar mahal tempat saya sampai Rp18.000 ada yang sampai Rp16.000 tapi kalau di baratnya di petani ini Rp12.000 tapi kalau waktu-waktu sekarang itu kacang lagi laris karena untuk kegiatan Agustus kan sering ada pertemuan-pertemuan jadi di jamuannya pakai kacang rebus seperti ini jadi kira-kira seperti ini dari dulu sering-sering dari saya tentang cara mengetahui kacang sudah tua atau belum jadi layak panen atau belum jadi kira-kira seperti ini seperti yang tadi saya bilang teman oke saya Rie Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sukses para petani Indonesia selamat menikmati